tadi sudah beres-beres, sudah bersih-bersih sudah saya rangkai kembali tadi cuma gak di video ya, gak apa-apa ya karena sudah mudah sekali lah tinggal pasang 3 baut aja sama tutupnya sama main jet pilot jetnya sekarang kita pasang vakumnya ini vakum yang bagus itu tidak ada keausan di area skep ini ini filternya harus bagus kalau metik, karena kalau gak bagus kotoran bisa masuk dan menggerus area sebelah sini ini dampaknya jadi telat langsamnya jadi ngaco stasionernya jadi susah ini cara pasangnya mudah ini gak boleh ada kebocoran ini sebenarnya harus sudah ganti, karena sudah keras saking panasnya, jadi sudah gak elastis lagi si karetnya dan itu berdampak buruk pada kinerja karburator ini cukup pasang seperti ini karena kalau yang baru yang masih bagus itu gak keras seperti ini, lembut pasti sekarang kita tutup pakai tutup, pakai tutupnya ini jangan lupa nih, sering lupa nih cok otomatisnya ini murnya eh maaf, maaf sekali pemirsa kalau sambil nerangin suka banyak yang lupa ini pairnya sudah penik begini, gak tahu dari bengkel mana ini sudah dipotong maksudnya apa, harusnya ini agak panjang sedikit ini bisa patah mungkin atau bagaimana, gak tahu entahlah jadi telat naik turun skepnya ini pasti tapi berhubung yang punya nya belum mau ganti ya, nanti aja kalau saya mah ikutin yang punya aja nyaranin yang diganti mah udah semua juga tapi bagaimana lagi ya, udah lah kita service bersihin, tinggal nanti bilang aja kenapa performanya seperti ini, ya karena pairnya sebenarnya ada sih, tapi kepanjangan kalau yang pakai yang punya itu Mio ini harus pas ya, gak boleh kendor karena ada udara keluar nanti tingkat ke vakumannya jadi berkurang nih skep dalamnya, lihat jadi kurang, apa ya, kurang responsif kurang, ulangnya lagi kurang nah sekarang kita pasang ke area karburator, oke yuk pertama-tama yang harus dipasang adalah nih, kabel gas bebas sih, mau cok otomatisnya dulu juga boleh mau kabel gas juga boleh kalau saya sih, kabel gas dulu ini cara masangnya seperti ini, lihat nah ini kalau udah dibawa, suka susah kelihatan gak? nih, masuk sini ya ini jangan dibiarin begini doang ini ada murnya ini untuk setelan juga nanti oke baut 12 atau 10 baut 12 jangan lupa pasangin dulu oke coq otomatisnya nanti baru ke sana ke area filter nah ini ada di belakang nih biasanya ini coq otomatisnya jangan lupa ada nih, kecil banget nih ya kelihatan ini dimasukin mana ada pairnya harus pas ini masukin ini gak boleh asal hati-hati banget maaf kalau gak kelihatannya sempit ini masukin ke dalam lalu harus pas dengan pairnya nih lubang di dalam ini ada lalu kita pasang bautnya ini detekan ya masuk ke dalam mana tadi bautnya nah ini bautnya jangan lupa dipasang maaf kalau gak kelihatan ya nah setelah ini kita pasang selang-selang dulu nah udah selang baru kita bau di intake manifoldnya sama selang bensin juga sip sekarang ini buat pernapasan ada selang disini bisa kameranya lebih dekat lagi gak? biar kelihatan biar kelihatan biar kelihatan bentar kita lihat ini selang bensin dibawah ya gak kelihatan gak apa-apalah gak apa-apalah ini dipasang ini dipasang selang bensinnya karena kalau karbonya udah masuk udah dikencengin susah nanti oke nah ini selang bensinnya oke kelemannya juga harus dimasukin ke dalam biar gak lepas pakai obeng min dorong lalu ini serang buat pernapasan jangan lupa sekarang mulai masukin selang pernapasan yang ke filter udara sama ini masukin sip lalu ini jangan boleh lupa jangan boleh lupa jangan lupa ini adalah buat kekeran otomatisnya ya ini kalau gak dipasang susah hidup ini harus dipasang disini buat ngisep pasang mana tadi satu lagi eh mana satu lagi ya oh ini nih nah ini juga sama ini ke sistem ais kalau Matic ada di bawah kalau ini sistem aisnya ada di sini di atas sip udah ini udah selang manifoldnya udah ini ke run otomatis oke sekarang tinggal ngencengin manifoldnya ini pakai bau ukuran 10 ya ini harus bener-bener pas emang lumayan butuh tenaga nih satu lagi bisa kelihatan gak itu oke kunci sepul mana tadi saya lupa ini udah seperti itu aja tinggal tadi kasih settingan dulu awal dua setengah putaran anginnya terus selesai terus selesai ini pasang jok lagi dan sudah selesai ini habis ini mau dibersihin lagi soalnya kotor banget nih ruangan karburator ini sambil mau sambil mau dites jadi seperti itulah tinggal kencengin doang udah selesai tips dari saya untuk membungkaran karburator itu yang pertama kabal-kabal dulu ya karena udah nyangkut disini suka susah suka susah belepotan ngomong maklum lagi bulan kekuasa nih sebenarnya malas ngomong tapi ya bagaimana lagi kalau diem juga gak seru ya kasih lagu doang apa ya kalau saya sih malas ngeditnya masalahnya mah jadi udah we laip-laip aja laip lagi maklum orang suna oke sekian terimakasih yang udah nontonin nanti ada kurang-kurangnya atau lebih-lebihnya silahkan diambil lebih-lebihnya kalau kurang-kurang nanti ditambahin gitu di kolom komentar aja oke selamat berpuasa dan jaga kondisi oke terimakasih thank you